Rindang dan sejuk langsung terasa saat memasuki kampung RT9 RW5, Kelurahan Ngindan Jangkungan, Surabaya yang dikenal dengan Kampung Herbal. Di kampung ini warga berhasil menyulap lahan fasum yang dulunya rawa-rawa menjadi kebun herbal yang membudidayakan lebih dari 200 jenis tanaman toga. Beberapa di antaranya, kucai yang lesat untuk dimasak, kembang kertas yang bermanfaat untuk menyembuhkan radang tenggorokan, kitolot yang bisa mengurangi mata minas dan katarak, jahe merah untuk meredakan masuk angin, kunyit untuk olahan minuman segar sekaligus penurun panas, dan ratusan tanaman toga lainnya yang tentunya bermanfaat bagi tubuh. Kebun seluas 3.000 meter persegi ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Air yang digunakan untuk menyeram tanaman di kebun herbal ini merupakan air selokan yang telah diproses melalui penyaringan dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri oleh warga. Hasil filtrasi air selokan tersebut juga dimanfaatkan warga untuk membuat kolam leleh dan persediaan air untuk mencuci tangan. Untuk air, air itu kita gunakan dari air selokan. Jadi untuk penyiraman taman herbal yang ada di RT9 ini, kita ambil dari air selokan yang kita filter dengan tabung-tabung. Hasilnya kita buat untuk penyiraman tanaman, selain itu juga untuk kolam-kolam ikan. Jadi tidak ada air dari selokan yang terbuang, tetap kita dapat manfaat dari air selokan. Di kebun ini warga juga melakukan pembibitan sendiri beberapa jenis tanaman toga, salah satunya tanaman kelor. Ratusan tanaman toga yang tumbuh subur di kebun ini kemudian dijual, bahkan hingga keluar pulau. Hasil bersih dari penjualan tanaman tersebut kembali kekas warga untuk keperluan pengelolaan kebun. Selain melakukan pembudidayaan tanaman toga, berbagai olahan minuman herbal juga dihasilkan dari kebun ini. Seperti jus markisa dan sinom khas kampung herbal. Seperti sinom pada umumnya, sinom khas kampung herbal ini ditambahkan belimbing muluh dan daun luntas. Selain untuk menambah aroma, belimbing muluh menjadi asupan vitamin C tambahan dan daun luntas bermanfaat untuk mengurangi bau badan. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Seluruh bahan yang diperlukan yaitu daun sinom, kunyit, asam, gula jawa, tak lupa belimbing muluh dan daun luntas, serta tambahkan gula dan garam secukupnya, kemudian tunggu hingga mendidih. Rasa sinom ini pun khas dengan tambahan aroma belimbing muluh dan daun luntas. Tak hanya dikonsumsi sendiri, minuman herbal dari kebun herbal ini juga dijual. Kami menjual ke kampus-kampus, ke toko-toko kue di pinggir jalan. Itu biasanya bersama ibu-ibu kita bareng-bareng untuk nyetor ke kampus-kampus seperti Untak, DITS, Ubaya. Per bulan sekitar Rp1.600.000.000 kembali ke kasih ibu-ibu, nanti dibuat ini lagi, nanam lagi, untuk dibibit lagi, kemudian dituai hasilnya. Tak hanya bermanfaat bagi warga sendiri, keberadaan kebun herbal ini juga bermanfaat menjadi sarana penelitian bagi beberapa universitas, khususnya di Surabaya. Sehingga tak perlu jauh-jauh keluar kota untuk mencari ratusan jenis tanaman toga.